Polda, Sumatera Utara bersikeras tetap menetapkan status tersangka terhadap seorang pemuda yang mengaku menjadi korban begal. Polisi belum menemukan bukti maupun saksi yang menguatkan bahwa tersangka merupakan korban begal. Polisi masih menetapkan Deddy Irwanto sebagai tersangka dalam kasus penusukan terhadap korban, Reza, yang jasadnya ditemukan di Desa Beras Sekata, Sunggal, Deliserdang pada hari Rabu 22 Desember lalu. Direktur Kriminal Umum Polda, Sumatera Utara, Kombes Tatan Dirsan Atmaja menjelaskan polisi telah melaksanakan gelar perkara untuk mengungkap kasus ini. Meski demikian, polisi belum menemukan alat bukti maupun saksi yang menguatkan bahwa tersangka Deddy merupakan korban begal. Bahkan polisi telah menghadirkan ahli pidana yang berpendapat penikaman berkali-kali yang dilakukan Deddy Irwanto tidak menunjukkan tersangka dalam keadaan terdesak. Belakangan, selain dijerat pasal penganiayaan, Deddy juga disangka telah melanggar undang-undang darurat dengan membawa senjata tajam. Jadi tersangka tidak dalam kondisi terdesak. Jadi si pelaku begal itu mengadakan diri karena dia duduk ke bagian belakang sempat ditarik oleh tersangka Deddy. Sementara tersangka Deddy yang didampingi keluarga dan pengacaranya telah menyerahkan diri ke Mapores Tabes, Medan. Namun setelah menyerahkan diri, polisi justru menetapkan Deddy sebagai tersangka, tetapi tidak ditahan, hanya wajib lapor. Deddy mengaku sebagai korban pemegalan yang dilakukan Reza dan rekan-rekannya. Terkait pisau yang digunakan untuk menikam Reza, Deddy juga mengakui bahwa pisau yang ia bawa digunakan untuk menjaga diri. Namun Deddy tidak setiap hari atau keluar rumah membawa pisau. Di pukulin, di pukulin, kali-kali sampai lepas sampai saya jatuh, kebetulan di situ saya lagi ngantemin sesuatu, yaitu saat jam saya. Itu memang ada bawa kemana-mana untuk jaga diri. Kebetulan pada malam itu saja saya bawa, nggak tahu kenapa, itu saya bawa. Biasanya nggak pernah saya bawa. Polisi masih terus mengejar tiga rekan Reza yang berhasil kabur. Penangkapan ini penting untuk membuktikan pengakuan Deddy dan kepastian status tersangka yang dikenakan polisi. Tuti Alewi Rubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.